Mabes TNI membenarkan adanya bentrokan antara oknum prajurit TNI AL Marhanlan 14 Sorong dengan anggota berimau polri di Pelabuhan Sorong, Papua Barat, Minggu 14 April 2024. Bentrok diduga terjadi karena adanya kesalahpahaman. Kapuspen TNI Majen Nugraha Gumilar saat dikonfirmasi mengungkap kronologi bentrokan. Disebutkan bentrokan terjadi pada Minggu 14 April pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di pintu masuk ruang tunggu keberangkatan kantor Pelindo 4 Sorong, Papua Barat, Daya. Pada tanggal 14 April 2024 pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di pintu masuk ruang tunggu keberangkatan kantor Pelindo 4 Sorong, Provinsi Papua Barat, Daya. Telah terjadi perkelahian antara anggota berimau polda, Papua Barat, Daya dan anggota TNI AL Marhanlan 14 Sorong. Ujar Nugraha saat dihubungi Minggu. Perkelahian terjadi antara anggota berimau polda, Papua Barat, Daya dan anggota TNI AL Marhanlan 14 Sorong. Nugraha menjelaskan sebelum bentrokan terjadi, anggota TNI AL sempat menegur anggota berimau. Akan tetapi, tak dijelaskan secara rinci teguran apa yang dilayangkan TNI hingga menyulut bentrokan. Kadis Penang Laksamana pertama TNI Imadewira Hadi Arsanta turut membenarkan adanya bentrokan itu. Menurut Wira, bentrokan terjadi saat anggota TNI AL tengah melakukan pengamanan mudik di Pelabuhan Sorong. Lalu ada pemukulan oleh oknum anggota BRIMOB hingga mengakibatkan seorang TNI mengalami luka. Saat ini, pimpinan kedua kubu pun telah melakukan mediasi untuk meredam bentrokan. Sementara kondisi kota Sorong saat ini dipastikan sudah kondusif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.